Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Kansa Sumayah Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai perusahaan dagang, inventory, dan mendalami mengenai inventory tersebut Dan pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai cara atau metode estimasi dalam menentukan nilai persediaannya Oke, sekarang saya akan membahas bagaimana cara metode estimasi dalam menentukan nilai persediaannya Nah, disini ada contoh kasusnya yaitu Bebut Incotation adalah perusahaan dagang yang mengalami musibah kebakaran pada tanggal 24 November 2017 Dengan kehilangan seluruh persediaan yang dimilikinya Nah, perusahaan mengasuransikan semua barang dagangannya dan sedang mengajukan klien kepada perusahaan asuransi Berikut ini data yang berhubungan dengan persediaan barang dagang untuk 2 bulan terakhir Nah, disini kita lihat ada data-data untuk bulan Oktober 2017 sampai dengan 24 November 2017 Kenapa? Sampai 24 November karena pada tanggal tersebutlah terjadinya musibah kebakaran tersebut Nah, berdasarkan presentase laba kotor bulan Oktober 2017 Tentukan berapa estimasi nilai kerugian dari persediaan barang dagangan yang terbakar pada tanggal 24 November 2017 Dengan metode laba kotor atau gross profit method Nah, karena kita belum tahu nih presentase laba kotornya Maka kita cari dulu presentase laba kotornya yaitu dengan cara Step pertama adalah menentukan pembelian bersih selama bulan Oktober terlebih dahulu Nah, disini ada pembelian sebesar 55.000 dolar Oh iya, nominal-nominal ini dapat kita ketahui dari soal ya data-data yang ada di soal Nah, pembelian sebesar 55.000 dolar ditambah dengan biaya angkut pembelian sebesar 2.000 dolar Dikurang dengan retur pembelian sebesar 4.000 dolar Dikurang dengan potongan pembelian sebesar 3.000 dolar Maka didapatlah pembelian bersih sebesar 50.000 dolar Nah, step yang kedua adalah menghitung untuk bulan Oktober 2017 Nah, persediaan awal yaitu 20.000 dolar Ditambah dengan pembelian bersih 50.000 dolar Lalu, didapatlah barang tersedia untuk dijual sebesar 70.000 dolar Dikurang dengan persediaan akhir sebesar 10.000 dolar Ini dapat dari sini ya Maka didapatlah harga pokok penjualan sebesar 60.000 dolar Nah, setelah mencari ini Kita mencari, step selanjutnya adalah mencari menentukan laba kotor untuk bulan Oktober 2017 Yaitu pembelian bersih sebesar 80.000 dolar Ditambah dengan, sorry, dikurang dengan harga pokok penjualan sebesar 60.000 dolar Maka didapatlah laba kotor adalah sebesar 20.000 dolar Nah, untuk mencari presentasi laba kotornya adalah Laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dikali 100% Yaitu Laba kotor yaitu 20.000 dolar Dibagi dengan penjualan bersih sebesar 80.000 dolar Dikali 100% Maka didapatlah presentasi laba kotor yaitu 25% Nah, setelah kita tahu nih presentasi laba kotornya Maka kita bisa menentukan HPP bulan November sampai dengan tanggal 24 Yang tersedia di estimasi Nah, estimasi laba kotor yaitu rumusnya adalah Laba kotor dikali dengan penjualan bersih Nah, sedangkan laba kotor adalah Yaitu Data-datanya adalah 0,25 atau 25% dikali dengan 60.000 dolar Maka didapatlah estimasi laba kotor sebesar 15.000 dolar Nah, selanjutnya adalah HPP yang diestimasi Penjualan bersihnya adalah sebesar 60.000 dolar Dikurang dengan estimasi laba kotor Sebesar 15.000 dolar Maka didapatlah HPP yang diestimasi sebesar 45.000 dolar Nah, step selanjutnya adalah Menentukan persediaan akhir yang diestimasi Terdapat persediaan awal sebesar 10.000 dolar Lalu pembelian bersih Yaitu pembelian sebesar 65.000 dolar Ditambah dengan biaya angkut sebesar 3.000 dolar Dikurang dengan retur pembelian sebesar 8.000 dolar Maka didapatlah pembelian bersih sebesar 60.000 dolar Ditambah dengan 10.000 dolar Maka didapatlah barang tersedia untuk dijual sebesar 70.000 dolar Lalu, dikurang dengan estimasi harga pokok penjualan sebesar 45.000 dolar Maka didapatlah persediaan akhir yang diestimasi adalah sebesar 25.000 dolar Nah, karena seluruh persediaan terbakar Maka kerugian dari persediaan yang terbakar adalah sebesar 25.000 dolar Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh